tidak terlihat ada yang aneh semuanya nih what? wih apa itu yang nyala? apa itu yang nyala? wih wih kok ada kaki? kaki ih, apalagi nih? anjir merinding sumpah apalagi nih? wih tempat duduknya nyala teman-teman tempat duduknya nyala udah gila tapi yang lain gak nyala loh ada apa disini? naik teman-teman 3, 4 wow wow masih sekuat dulu dong duh kok netral? jalan kong jalan set tadi disini tuh gak sampai ke tampe tip ya RT-nya ya mari kita tes tolik bahasa mantra wah dateng dong teman-teman keren dilihatan nyala dong dateng tak dijemput pulang tak wah alright boys and girls selamat dateng di konten uji nyali cuy jadi ini aku lagi ada di rumah sakit klaten yang waktu itu aku datengin yang RT itu kenceng banget teman-teman wih kenceng juga ya tempat ini ya gila kenapa ini? nah dan kali ini aku dateng uji nyali ini aku udah bawa jalan kong dan dupa dan apa itu? oh burung dupa dan ya jalan kong macem-macem lah pokoknya lah so gak usah banyak bicara let's do this hmm sepertinya masih sama aja seperti dulu tidak ada yang berubah teman-teman kelistrikan masih aman tidak ada yang berubah teman-teman setelah sekian lama aku ngontem disini tempat tidurnya belum ilang cuman kayaknya dulu pintunya ini gak rusak kayak gini deh eh gak tau deh lupa aku yang bagian sini wah kemasukan air cuy tidak ada yang berubah yang disebelah sini oh oh sekarang terkunci teman-teman dalam sini tuh banyak banyak banget barang-barangnya loh kayak alat-alat apa itu waktu itu tuh tapi sekarang terkunci teman-teman ya always lah mari kita lihat dalam sini ya loh ruangan ini masih luas hmm tidak ada yang berubah semuanya sama aja ruangan yang sebelumnya tuh banyak pernah-perniknya apa gitu ya nanti aku masukin deh footage di video sebelumnya kayaknya kursi rodanya kayaknya bukan disini deh dulu kalau gak salah disini deh disebelah situ teman-teman C ini dulu kayaknya banyak pintu ya disini ya oke teman-teman ini ruangan yang tadi mau aku masukin wuh 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 ada kursi rodanya cuy udah gila creepy banget men lihat nih lupa ding kok udah dipobol ya disini juga kayaknya ada kursen atau ada pintu gitu tapi sekarang udah kayak dipobol gitu ada bekas bobolannya juga hmm gak ngerti deh bagian sini alat-alatnya masih banyak masih bagus tidak ada yang diambilin lihat sebelah sini dulu deh tidak ada yang diambilin teman-teman masih sama aja bagian sini ini dulu disini ruangan yang bau ketek bapak-bapak gitu hmm sekarang sudah tidak bau ketek bapak-bapak dispensernya masih ada apa ini tempat cuci piring pelistrikan disini sudah diambil satu nanggung banget kursen disini di jebol aku lupa ya teman-teman ya apakah kursen disini itu emang dari dulu udah di jebol atau baru kali ini ya aku lupa teman-teman tapi kayaknya baru kali ini deh ini udah bagian luar terus yang bagian sini aku lupa atau ada berkas-berkasnya apa gitu hmm lupa aku yang bagian sini teman-teman cuman yang aku inget kursi rodanya kayaknya gak disini deh kayaknya di belakang sini deh loh kayak itu gak ngerti motor-motornya masih ada gak ya uh sepertinya masih ada cuy tuh motor-motornya cuy masih ada cuy dan alat-alat yang lain kayak alat-alat bengkel gitu masih ada motornya masih lima masih komplit tidak ada yang berubah tidak ada yang berubah teman-teman dulu aku masuk dari sini nih masih sama aja tidak ada yang berubah teman-teman masih sama aja panci-pancinya masih ada itu juga disitu ada suntian-suntian juga masih ada sampai sekarang ternyata orang-orang disini masih punya moral ya dibandingkan orang-orang di Jawa Tengah daerah-daerah yang lain disini masih masih komplit bareng-barengnya setelah aku tinggal sekian lama gitu dan ada beberapa youtuber yang dateng setelah aku gak ada yang hilang mau lihat ruangan yang lain lah ini juga masih ada berkas-berkasnya tidak ada yang diambil masih aman coba yang bagian sini lah ya memang tidak ada yang diambil ya barang-barangnya ya tapi ada satu ruangan yang isinya dulu peralatan-peralatan medis tapi udah terkunci oke overall tempat ini masih keren sama kayak dulu barang-barangnya masih banyak cuman yang disayangkan adalah ada kusen yang di jebol sekarang dan ada satu ruangan yang dulu isinya barang-barang medis full cuman sekarang udah terkunci nyoba kamera thermal disini ah itu yang kalian mau kan di video sebelumnya aku kejar tayang itu kalian pada nuntut kamera thermal kamera thermal oke mari kita lihat ada yang aneh gak tempat ini kalau berdasarkan ERT sih disini kerenceng gak teman-teman ya tapi kalau kamera thermal ya kita coba aja oh iya teman-teman sebelum kita pakai kamera thermal ya aku mau liatin kalian sekarang itu jam setengah 12 teman-teman 23.34 jam berapa sekarang waktu saat ini adalah pukul 23.34 nah 23.34 teman-teman sabtu 2 desember 2023 sip klaten oke mari kita coba pakai kamera thermal alright boys and girls ini sekarang udah nyala ya kamera biasa oke on kamera thermal oke sudah nyala mari kita lihat sekitarnya teman-teman sepertinya biasa saja di tempat tidur pasien ini biasa aja juga jalan kungku nyala gak wah jalan kungku tidak nyala sepertinya saudara-saudara ada tembok disini kalau tembok nyala itu biasa ya karena dia nyerap apa nyerap panas sinar matahari teman-teman bagian sini biasa aja juga hmm tidak ada yang aneh oke mari coba kita lihat ke dalam ya ini bagian sini tuh dalam sini tuh banyak barang-barangnya balik pintu ini cuman terkunci sekarang tapi yawes lah hmm tidak terlihat ada yang aneh semuanya nih what wih apa itu yang nyala apa itu yang nyala wih wih kok ada kaki kaki CC itu oh bukan kursi roda teman-teman uh kaget aku gara-gara aku fokusnya di thermal doang wih kursi rodanya nyala teman-teman udah gila wih kursi rodanya nyala kursi rodanya nyala wih kenapa nih wih aku udah lama gak nemu barang-barang yang nyala kayak gini teman-teman udah gila adakah hantu di kursi roda ini wih tuh nyala teman-teman men coba lihat alat yang lain nyala gak yang disebelah sini alat-alatnya gak nyala yang lain juga gak ada yang nyala biasa itu nyala apaan tuh wih yang itu nyala juga dong itu apaan tuh deket pintu coba kita deketin deket pintu apaan tuh nyala-nyala oh aduh sorry teman-teman tembok ternyata yang nyala deket pintu oke bukan bukan sesuatu bukan sesuatu bukan sesuatu balik lagi balik lagi wuh apa itu wuh kelelawar dong kok kelelawar gak nyala di thermal aneh banget kelelawar gak nyala di thermal teman-teman aneh tapi kursi rodanya nyala dong udah gila ih merinding sumpah aku nanti aku coba sekali lagi pakai ART masih kenceng gak teman ini yang di yang lain ada yang nyala gak kayaknya cuman kursi roda ini doang deh iya cuman kursi roda kursi rodanya doang nyala nanti kita tes pakai ART ya kursi roda ini kuat apa enggak gitu loh yang lain oke yang lain biasa aja yang lain biasa aja teman-teman apa itu yang nyala ih ini apa ini apa ini wah ada kelistrikan teman-teman listriknya masih nyala ternyata di thermal juga nyala tuh tapi kalau ini kan listrik ya kalau ini listrik wajar bisa kalau dia nyala teman-teman tapi kalau kursi roda ih ih apalagi nih anjir merinding sumpah apalagi nih wih tempat duduknya nyala teman-teman tempat duduknya nyala udah gila tapi yang lain gak nyala loh ada apa disini wih kanjir creepy pak le ih ih sorry teman-teman kalau ini ku bikin first person ya ku bikin aduh sampai kami soalan aduh kami soalan sorry seneng aku gugup soalnya first ku sorry kau kalau help me help me aku gak bisa ngapa-ngapain first person kayak gini cuma bisa kayak gini doang karena tanganku dua-duanya kepake satunya thermal satunya kamera biasa what the hell is going on yang lain jangan-jangan ada yang nyala juga nih oke aman yang disini oke 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 nyala dong nyala dong nyala dong oke aku akan ambil ERT ERT aduh sorry teman-teman sampai kami soalan sorry teman-teman oke teman-teman ini ERTnya ya mari kita coba di kursi roda itu kita mulai nyalakan dari sini netral oh naik 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 tapi sepertinya gak sekuat dulu teman-teman naik sedikit doang nih coba kita deketin lagi oh kok netral apakah hantunya udah pergi oh naik naik 20 tapi gak sekuat dulu teman-teman electric field 0 magnetic field 14 oh naik sedikit-sedikit 18 20 wow 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 semakin ku deketin ke ke kursi roda semakin naik dia 28 31 29 32 34 tapi tidak sekuat dulu teman-teman kalian keliatan gak sih wait keliatan gak sih tuh naik teman-teman 34 wow 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 masih sekuat dulu dong apakah di kursi roda ini dia oke kalau bergeser dia langsung turun gitu tapi dia akan naik dengan sendirinya eh turun 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 naik naik 14 kalian keliatan gak sih 31 tuh 43 loh wah sesuatu uh 61 paling kuat teman-teman 0,61 sesuatu uh 0,61 1,14 1,33 electric field 0 magnetic field naik tuh keliatan tuh keliatan sesuatu terjadi sama tempat ini ini ada yang aneh sama kursi roda ini kenceng banget nah kan langsung tiba-tiba hilang kan gila loh netral kan aneh banget kan langsung netral loh naik lagi wuh kok kenceng anjir merinding aku teman-teman gila wuh yang disini semakin kenceng teman-teman wuh apa-apaan ini wih wih kalau yang disini kenceng banget kenceng terus dia teman-teman masih sekuat ya ya langsung netral tadi kenceng loh kalian lihat kan what the hell wow wow berdiri di depanku dong apakah disini electric field 0 teman-teman kalau aku deketin situ mungkin electric fieldnya ikut naik aduh sorry sampai kami sosolan tapi kalau disini nih electric fieldnya 0 nih ya aku deketin ke situ ya ini pasti nanti electric field naik karena itu listrik teman-teman kalau disini ini 0 kelihatan ya kelihatan ya 0 ya 0 ya coba kita deketin ke sini pasti electric field naik tuh kan naik kan 100 wow kan kuat banget kan kelihatan electric field naik karena ini listrik tapi kalau disini listriknya gak sampai sini teman-teman ini gak ada gak ada gak ada listrik disini tapi magnetic fieldnya naik gitu loh di kursi ini di kursi ini loh netral tadi kenceng banget loh tadi kenceng loh dimana tadi dia dimana oh disini disini nih disini berdiri di depanku persis disini disini wow pindah oke oke pindah pindah kemana dia netral netral wow disini 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 kelihatan magnet 1,1 disini disini berdiri disini pergi 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 coba di kursi roda ini masih disini gak dia tadi tadi dia nyala nih dua dua barang itu nyala wow 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 fix harus uji nyali coy harus uji nyali disini kuat banget nih tuh disini ada disini kayaknya ada dua deh dua hantunya deh antara disini sama disini deh sama disitu gak tau deh disini kuat banget kuat banget nih wah fix auto uji nyali nih harus uji nyali disini oke mari kita mari kita ambil alat-alat uji nyali temen-temen ini aku udah punya dupa seperti biasa terus aku bawa jalangkong coy kalian tau jalangkong bekas buat uji nyali di rumah hantu jutawan eh hantu jutawan rumah rumah jutawan arab alah nah itu itu tuh ternyata harum loh temen-temen beka gara-gara minyak arabnya bau darahnya udah gak kecium lagi coy oh iya aku coba pake ERT dulu untuk meyakinkan saya lagi ya meyakinkan diriku maksudnya loh kok netral kok netral pak le tadi kenceng loh nah ini ada diketku temen-temen temen-temen naik tuh tuh kalian kelihatan gak sih paling tinggi 17 20 25 28 tapi kayaknya gak sekuat dulu deh di sekitar sini dulu tuh kenceng banget temen-temen oh ini sama aja nih masih kenceng gak tau ya agak gak jelas agak aneh di rumah sakit ini ya masih kuat temen-temen electric field 0 magnetic field naik tadi paling tinggi berapa tadi tuh 2 2 berapa gitu pokoknya itulah oke langsung aja kita mulai uji nyalinya ya 11 dupa cuy oke udah nyala semua ya temen-temen ya oke apalagi aku gak tau ya tempat ini tuh angker menurut ERT angker dan kamera udah bagus ya ERT angker ya ya seperti yang bisa kalian lihat tadi lah aku tuh lebih percaya itu daripada feelingku ya dan waktu aku pake itu dan pake kamera thermal tadi waktu muter-muter itu aku merinding karena aku liat ada beberapa yang nyala gitu loh kursinya sama kursi roda nah kursi roda ini tuh tepat di belakangku gak aku sentuh sama sekali karena ya ya nanti aku tendang sih sebenernya sih oke langsung aja lah ya kita main jalan kuknya temen-temen nih aku giniin aja lah ya aku gak tau posisi jalan kuk yang bener tuh kayak gimana aku udah pernah nancepin di kuburan dan dia gak gimana-gimana aku pegang bawahnya aku taro taro apa kertas sama aja pensilnya masih ada ini temen-temen aku gak ngerti temen-temen hmm minyak Arab jalangkung jalang set disini ada pesta pestanya pesta kecil-kecilan datang tak dijemput pulang tak diantar aku gak tau ya temen-temen ya ini tuh efektif apa enggak gitu loh banyak dari netizen-netizen yang eh kamera masih nyala gak sih tuh oh masih nyala good banyak dari netizen-netizen yang bilang bang lu udah buka portal gaib loh portal gaib itu apa sih sebenernya terus mereka pada bilang jangan keseringan main jalangkung like seriously aku main kayak ginian ya udah beberapa kali dan aku tidak merasakan apapun cuy gak ada efek apapun serius ya memang beberapa kali ada sesuatu sih tapi itu cuman di lokasi to di rumahku aku biasa aja cuy tadi mantra nya tuh menurut kalian gimana tuh in the home waktu dan tempat dipersilahkan apakah efektif apakah di sekitarku ini udah ada makhluk astral yang datang tadi disini tuh gak sampe ketat ketip ya RT nya ya mari kita tes setelah bahasa mantra wah wah dateng dong temen-temen kalian keliatan nyala dong setelah aku tadi awal sebelum aku main jalangkung dia 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 gak bunyi dia gak bunyi kayak gini loh setelah main jalangkung langsung dong what the hell satu koma anjir kenceng banget waduh jangan-jangan netizen yang komen itu bener cuy anjir langsung kuat dong serius tadi sebelum aku main jalangkung dia gak kuat kan gak sampe bunyi kayak gini kan tapi kayaknya gak sekuat dulu deh di sekitar sini dulu itu kenceng banget temen-temen oh ini sama aja nih masih kenceng gak tau ya agak gak jelas agak aneh di rumah sakit ini ya what tapi dia cukup kuat tadi padahal disini netral setelah aku main jalangkung dia agak aneh nih coba dideketin ke jalangkung masuk ke jalangkungnya dong udah gila electric field 0 magnetic field 0,7 berapa itu aduh kenceng banget mati alatnya kenceng alatnya what the hell aduh ini home waktu dan tempat dipersilahkan aku jauhin lagi ya eh masih kenceng dong oh di deket dupa kenceng karena di sebelah kanan tuh ada dupa temen-temen ya mati dia deket dupa wah iya deket dupa kenceng temen-temen jauhin lah wah gak jelas nih ada di sekitarku nih kayaknya ini in the home in the home dia mati 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 oke oke ini jauh ya deket kamera dia dia deket kamera coba aku deketin sekarang ke jalangkungnya wah kenceng kamera lagi mati kameranya masih nyala kan oke masih nyala coba aku deketin ke dupa ya nyala cuy udah gila kamera mati coba ke mana ya bingung aku terus gimana nih temen-temen anjir surah mbak le gak ada siapa-siapa kan gak ada siapa-siapa oke mari kita main lagi ya kenceng jalangkung jalangset disini ada pesta pestanya pesta kecil-kecilan datang tak dijemput pulang tak diantar jalangkung jalangset disini ada pesta pestanya pesta kecil-kecilan datang tak dijemput pulang tak diantar what the hell what apaan tuh kursi rudanya kerek dong bergila kerekam gak oke kerekam what the hell dupanya ngasih nyala aman ya dibuat ada tataan yang gak akan kebakar ya jalan rumahnya disini kursi rudanya kerek sendiri temen-temen what the hell hancur kripi wale halo hei kursi roda halo 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 gak disiap-siapa gak disiap-siapa temen-temen halo nih kayaknya jalan kuknya berhasil deh kayaknya jalan kuknya berhasil deh oke kuk kuk fake tempat ini berhantu cuy hahaha oke mari kita lanjutkan ya aku mau tes sekali lagi lah malah netral lah netral pak le ini jalan kuknya ada di bawah sini loh sekarang kuknya bruh begitu tak deketin sama jalan kuknya langsung nyala dia tes gimana ini pak we aku gak ngerti deh aku gak ngerti masih ada yang mau meragukan ERT ku bang alat lu rusak alat lu rusak nih tuh saya dia gerak ya tau kursi rodanya gerak sendiri kursi rodanya gerak oke aku mau main jalan kuk sambil aku liatin itu kursi rodanya dia bakal gerak lagi gak kalau diliatin gitu testing pace jalan kuk jalan set disini ada pesta pestanya pesta kecil-kecilan datang tak dijemput pulang tak diantar hamina 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 gak gerak jalan kuk jalan set disini ada pesta pestanya pesta kecil-kecilan datang tak dijemput pulang tak diantar gerak lagi dong dia gak gerak gak gerak temen-temen beraninya kalau aku lagi gak ngeliatin ya tapi kalau pas aku liatin dia gak gerak cuy cuman ERT yang kecil banget nih di jalan kuknya i don't know in the home kalian liat apa disini cuy dia kayaknya gak tau siapa aku nih biar kasih pelajaran dia idiot aduh 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 sorry temen-temen ini aku pake celana pendek aku gak pake celana panjang karena aku pake mobil kesini dan kalau pake mobil itu emang enaknya pake celana pendek cuy well oh gak tau ya aku akan nginep disini temen-temen tenang aja apa tadi yang budi oh perasaanku doang aku akan nginep disini temen-temen tenang aja capek juga main kayak ginian ya tapi at least main jalankung ini sepertinya keren ya karena setiap kali aku main main beeh itu sampe kamis setiap kali aku main jalankung selalu saja ada keanehan keanehan gitu loh tidak tidak raketang tuh besi indonesia nya apa ya raketang ada besi nyawa ya begitulah hmm ini jalankung keramat ini akan ku simpan dan ku jaga baik-baik ini ini udah dateng ke banyak tempat terbengkalai cuy mantep udah pernah kejatuhan plafon juga hahaha oke lah aku mau tidur disini lah temen-temen sip so boys and girls belajar dari kejadian sebelumnya aku pun memasang beberapa kamera tambahan di lokasi ini dengan harapan semoga saja aku dapat sesuatu seperti di video uji nyali-uji nyali sebelumnya dan ini yang membuat proses editing jadi lama cuy semakin banyak footage semakin banyak yang harus diamati semakin lama proses pengerjaannya bruh dan sialnya tidak ada sesuatu yang aneh lagi pak leg men ngerjain sumpah kayaknya hantu disini minta diledakkan deh dan begitulah teman-teman hasil dari uji nyali menginap di rumah sakit terbengkalai ini anjir akhirnya bau temen-temen jadi mungkin gitu dulu aja video uji nyali kali ini aku gak tau kenapa ya bangun-bangun dari puskesmas ini tuh tenggorokan aku agak sakit ya kayak nelan ludah tuh jadi sakit gitu loh kayaknya aku mau sakit lagi deh ini well oke lah teman-teman jadi mungkin gitu dulu aja video uji nyali kita pada hari ini terima kasih sudah nonton terakhir nama ku Joe i'll get you later